Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di IIP Channel Bersama saya, IIP Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Dua ciri-ciri Mantan berusaha keras untuk melupakanmu, tapi gagal Mantan berusaha untuk melupakan kita Maka ada dua cara yang umumnya orang lakukan Tetapi mantan gagal Yang pertama, ketika perpisahan itu terjadi dan orang berusaha untuk move on secepatnya Yang orang lakukan adalah sesegera mungkin mencari pengganti Mantan berusaha untuk mencari pengganti kita Begitu bersemangat memamerkan pasangan barunya Di media sosialnya, di instagramnya, di facebooknya, di line, di telegram, di whatsapp, dan seterusnya Tetapi ketika mantan gagal Dan umumnya Pilihan yang dilakukan dengan tergesa-gesa seperti ini Biasanya yang ditemukan adalah kegagalan dan kekecewaan Kita memilih sesuatu Dengan hati-hati Kita pelajari dulu Peluang untuk gagal Itu tetap terbuka lebar Apalagi ketika sebuah pilihan itu diambil dengan tergesa-gesa Tidak dipelajari dulu dengan seksama Tidak diteliti dulu dengan hati-hati Hanya melihat fisiknya saja Hanya melihat casingnya saja Maka peluang untuk gagal Tentu teramat sangat besar Apa tandanya? Mantan berusaha melupakan kita dengan memilih pasangan baru Mencari pasangan baru Dan menemui kegagalan Mantan berpisah dengan pasangan barunya tadi Kan mantan tidak pernah bicara dengan kita Kalau dia sudah pisah dengan pasangan barunya Bagaimana caranya? Kita bisa tahu Kalau dia berpisah dengan pasangan barunya Mudah saja Apalagi yang Masih bisa mengimpit media sosial mantan Apa yang mantan lakukan di media sosialnya Ketika dia berpisah dengan kita Itu pula Yang dia lakukan ketika dia berpisah dengan pasangan barunya Mantan menghapus semua postingan-postingan saat bersama dengan kita Nah sekarang dia punya pasangan baru dan semangat banget tuh Untuk memamerkan pasangan barunya Tiba-tiba Tidak ada lagi postingan bersama pasangan barunya Semua postingan-postingan bersama pasangan barunya Yang kemarin begitu semangat dia pamerkan Sekarang dia hapus semua Kemudian ciri-ciri yang kedua Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ciri-ciri yang kedua Jangan lupa Yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya Nah cirinya yang kedua Mantan berusaha melupakan kita Dengan cara membenci kita dan memusuhi kita Ini juga biasa Dilakukan oleh semua orang yang berusaha untuk melupakan mantannya Ketemu kita pura-pura tidak kenal Memblokir seluruh media sosial kita Ngerasani kita setiap hari Dengan teman, sahabat, dan keluarganya Nah tandanya Ketika mantan gagal Melupakan kita dengan cara Membenci kita ya Kita bisa melihat tuh Kemarahannya Dari waktu ke waktu Akan terus meninggi Ya Walaupun pada satu titik nanti Akan reda dengan sendirinya Tapi mungkin sekarang kita sedang berada pada fase itu Kita melihat mantan Marah terus kepada kita Menjauhi kita Memusuhi kita Ya Jadi kemarahannya terus meninggi Dan yang lebih penting yang akan kelihatan Kecemburuan Akan muncul Misalnya yang paling sederhana Dia membenci kita Dia memaksa berpisah dari kita Tiba-tiba Di media sosial kita Ada Ya Teman Kalau kita laki-laki Yang cantik begitu Foto profilnya cantik begitu Dan kalau dibuka Akun media sosialnya Memang itu orangnya Orangnya cantik Punya pekerjaan yang bagus Punya kepribadian yang menarik Dan seterusnya Rajin Mengomentari postingan-postingan kita Ya Dengan Kalimat-kalimat yang menggoda Ya Menunjukkan Simpati dan rasa sukanya Kepada kita Mantan cembur Marah Ya tidak kemudian Marahnya itu Dia tunjukkan dengan kalimat-kalimat Kemarahan Kemarahan itu mudah Untuk dilihat Tiba-tiba dia like tuh Komen Dari Teman kita Di media sosial tadi Dia pengen menunjukkan Bahwa Dia Mengawasi kita Ya Atau Tiba-tiba Kita melihat Ternyata mantan juga Sekarang sudah berteman tuh Dengan teman yang rajin komen itu tadi Nah itu untuk menunjukkan Kecemburuannya Artinya Mantan Gagal Mencoba Menupakan kita Dengan cara Membenci kita Padahal memang Umumnya Orang yang berusaha Menupakan dengan cara Membenci Itu akan gagal Untuk menupakan Kenapa Karena dengan Membenci Orang harus terus Memikirkan Orang yang dia benci Mencari-cari Sesuatu yang bisa Dibenci Ya Padahal tidak ada Sesuatu pun Yang bisa Dibenci dari kita Pada saat ketemu Papasan kita Itu Mantan Deg-degan Pura-pura Tidak Kenal itu Jantungnya Deg-deg-deg Dan seterusnya Tadi Jadi Tandanya itu Ketika mantan Masih menunjukkan Kecemburuannya Walaupun Pada sisi yang lain Dia menunjukkan Kebenciannya Kepada kita Ya Nah jika ada Dua ciri ini Walaupun mantan Berusaha Sekuat Tenaga Untuk Berpisah dengan kita Untuk melupakan kita Dia gagal Melupakan kita Dan Kalau dia gagal Artinya kan Di dalam hatinya Rasa cinta itu Masih besar Rasa cinta itu Masih ada Dan rasa cinta itulah Yang ketika Kemarahan itu Pada puncaknya Reda Mantan akan Tergerak Untuk datang Kembali Kepada kita lagi Ya Karena memang Cinta itulah Yang akan Mempertemukan Mempersatukan Dua anak manusia Almar'u Ma'a man'ahabba Wa'anta Ma'a man'ahbabta Seseorang akan bersama Dengan orang yang Ia cintai Dan engkau akan Bersama Dengan orang Yang engkau cintai Karena itu Terus berdoa Agar Kemarahan Di hati mantan Segera sirna Karena ketika Kemarahannya sirna Yang menguasai Hatinya kembali Adalah rasa cinta Dan Rasa cinta Yang Dilandasi Dengan perpisahan Yang cukup lama Itu akan Itu akan Memunculkan Kerinduan Yang Tidak Tertahankan Kenapa mantan Tidak mau Nemui kita sekarang Karena dia bisa Menahan rasa rindunya Masih bisa Menahan rasa rindu Tapi ketika Rasa kangen Rasa rindu itu Tidak tertahankan Mantan yang akan Datang Insyaallah Ketekunan kita Berdoa Itu yang akan Mempersatukan Kita kembali Dengan mantan Menjadikan mantan Sebagai jodoh kita Selamanya Dunia Akhirat Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'a'lam Bissawabillahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa